Intro Hey guys, bagaian with Mindri Seperti judulnya, kali ini aku akan buat Shopee Haul lagi Nah Shopee Haul kali ini yaitu tentang baju sisa ekspor guys Karena udah banyak banget yang request ke aku Di samping itu sebenernya aku udah pernah beli baju sisa ekspor Tapi ternyata pas pengen aku haulin, aku cek lagi kuantitasnya udah sold out semua Jadi menurut aku useless banget sih kalo misalnya aku kasih rekomen ke kalian Tapi kalian juga gak bisa beli sama-sama aku gitu loh Akhirnya aku nyari-nyari lagi kira-kira online store mana yang bisa jual baju sisa ekspor Dalam bentuk kuantitas yang lebih besar gitu Akhirnya aku nemuin salah satu online shop yang namanya adalah Millenia Underscore ID guys Itu kenapa sih aku belinya tuh baju sisa ekspor dibandingkan dengan di store Karena yang pertama harganya tuh jauh banget lebih murah dan juga lebih worth it Padahal bahannya itu bener-bener sama guys Paling ada reject sedikit banget Cuman itu sama sekali gak ada kendala sih Karena di Millenia ID ini pas dapet aku tuh dikasih kayak gini guys Ini adalah kartu garansi kalian bisa tuker baju kalian Kalo misalnya kalian salah size atau bahkan kalo misalnya ada cacat sedikit kalian bisa minta yang baru Menurut aku sangat-sangat worth it beli disini Karena pas aku beli juga packingnya itu rapi banget dan semuanya sangat-sangat dipikirkan guys Jadi menurut aku super worth it dan aku udah gak sabar pengen kasih tau ke kalian Oke guys kalo gitu daripada berlama lagi let's get start this video Oke guys kalo gitu kita langsung mulai aja ke baju yang pertama Jadi untuk baju yang pertama aku beli sweater rajut seperti ini Ini adalah sweater rajut dari brand Old Navy Menurut aku store Old Navy itu bagus banget jual banyak banget baju casual Yang bagus-bagus dengan banyak varian Ini adalah salah satunya guys Aku beli sweater rajut warna ungu lilac Dengan size S disini Kita dikasih hangtag dari Millenia Dan di bagian belakangnya ada harganya guys Harganya cuma Rp65.000 doang Padahal biasa aku beli ginian itu di store langsung kalo gak salah Rp199.000 deh Menurut aku ini worth it banget untuk dibeli Karena bahannya sendiri dia itu stretch banget Dan halus kalo misalnya dipegang guys Jatoh banget juga kalo kalian bisa liat tuh Warnanya gemes banget juga Kalo misalnya aku pake ini nyaman banget dan super-super anget sih guys Aku gak tau sih ini nama bahannya apa yang pasti dia stretch dan super-super bagus Nah di samping itu yang aku suka lagi Karena harganya itu bener-bener terjangkau guys Walaupun dia size S tapi sama sekali gak terlalu kecil banget Jadi menurut aku sangat-sangat recommended Di bagian sini dia itu O-neck Dan di bagian bawahnya dia gak lurus Melainkan ada melengkung sedikit seperti ini Modalnya itu bener-bener casual Tapi masih kece dan fashionable banget guys Untuk di bagian sampingnya dia itu long sleeve seperti ini Dan di bagian ujungnya ditutup jahitannya seperti ini Jadi sama sekali gak ada motifnya gitu loh guys Aku sangat-sangat rekomen untuk kalian yang pengen beli ini Dan karena aku juga gak tau mau bahas apa lagi Kita langsung try on aja yuk Guys jadi ini adalah try on untuk baju yang pertama Jadi ini adalah sweater rajutnya Menurut aku ini halus banget Dan nyaman banget kalo misalnya dipake guys Terus juga anget lagi Di samping itu kalian bisa liat bahannya tuh stretch banget Ini bisa masuk sampe size M Dan juga ini sedikit kepanjangan buat aku Jadi kalo misalnya lebih bagus Aku tinggal masukin aja kayak gini Dan looknya itu bakal jadi simple banget Dan warnanya itu kalem banget guys Aku suka banget sih Kalian bisa liat dari deket bentuknya itu seperti ini Dan aku sangat-sangat rekomen ke kalian Guys kalo gitu kita lanjut lagi Ini masih dalam brand yang sama Yaitu Old Navy Aku beli sweatshirt seperti ini Ini adalah sweatshirt warna abu-abu misty Yang menurut aku bahannya sangat-sangat tebel Dan sangat-sangat berkualitas guys tuh Bener-bener deh Kalian bisa liat disini aku pilihnya size XS Tapi pas aku jembrengin gitu Ini tuh gede banget guys Bener-bener XS nya itu adalah XS barat Dan sangat-sangat bagus Keliatannya jadi kayak oversize gak sih Padahal XS Nah disamping itu Untuk detailnya Kalian bisa liat dia tuh juga onek Dan untuk harganya sendiri adalah Rp89.000 guys Menurut aku sangat-sangat murah sih Kalian bisa dapetin sweatshirt Sebagus ini Dengan harga cukup affordable Dan branded pula Iya gak sih Dari bahannya itu bagus banget Pas aku pegang Dia juga halus Dan di bagian dalam Bahannya itu adalah cotton fleece yang premium guys Jadi kalo misalnya kalian pegang Ini halusnya itu Bener-bener udah gak ngotak deh pokoknya Kalo misalnya nyentuh kulit Pasti nyaman banget Apalagi untuk musim hujan seperti ini guys Menurut aku Kalian wajib banget sih beli yang ini Karena aku suka banget Terus juga motifnya simple banget Karena disini cuma ada gambar Seekor lebah Dan di bagian bawahnya ada tulisan kain guys Ini tuh bener-bener dibordir Sama sekali bukan disablon guys Jadi sangat-sangat premium banget Yang pasti kalo misalnya dipake Keliatan banget Comfy vibesnya itu Dapet banget guys tuh Dan di bagian bawahnya Bentuknya itu Seperti sweatshirt yang lain Dan aku jujur aja Ini premium banget sih bahannya Aku sangat-sangat rekomen ke kalian Apalagi harganya gak sampe 100 ribu Cuman 89 ribu guys Dan karena aku gak tau lagi Mau bahas apa saking X-Hiritnya Kita langsung tren aja kali ya Guys jadi ini adalah try on selanjutnya Kalian bisa liat sweatshirtnya itu Cukup panjang di aku Jadi lebih bagus kalo misalnya Ini dilipet sedikit Jadi kayak gini Disamping itu yang aku suka Karena ini sedikit panjang guys Jadi memberikan kesannya Sangat-sangat nyaman Terus juga ini halus banget Dan di bagian dalamnya itu Anget banget guys Kalian bisa liat Ini sangat-sangat fashionable juga Klasik banget Terus juga di bagian sini Motifnya bener-bener kecil Jadinya memberikan kesannya Sangat simple look Aku suka juga dengan warnanya Ini warnanya abu-abu misty Sehingga kalian mau mix and match Dengan warna bawahan apapun Juga masih masuk Seperti ini Aku pilihnya tuh warna beige Liat deh guys Looknya tuh jadi nyaman banget gak sih Nah aku juga bener-bener Recommend kalian Untuk yang ini guys Semuanya recommended banget sih Guys jadi untuk baju selanjutnya Aku pilih kemeja dari H&M Bentuknya itu seperti ini Yang aku bingung adalah Kenapa di bagian tagnya itu Harus digunting kayak gini Tapi gapapa sih guys Karena harganya itu murah banget Cuman Rp. 79.500 Menurut aku worth it banget sih Karena ini branded Dan biasa aku beli di stone-nya langsung Harganya adalah Rp. 199.000 guys Cuman disini kalian bisa dapet Di bawah Rp. 100.000 Dengan kualitas yang super bagus Nah untuk motifnya sendiri Di bagian tengahnya Dia tuh bentuknya v-neck Dan v-necknya tuh gak terlalu ke bawah guys Jadi gak terlalu ke-expose Dan untuk detail lainnya Kalian bisa lihat Sebelah kiri dan kanan Ini tuh ada bentuk kayak kantong gitu Dan super-super bagus Cuman ini adalah fake pocket guys Gak bisa dimasukin barang Nah untuk bagian belakangnya Juga super casual Cuman ada garis lurus seperti ini Dan di bagian tengahnya itu Ada lipatan sedikit Memberikan kesannya sangat anggun Dan simple menurut aku Ini tuh simple banget Dan kalian bisa mix and match Dengan warna apapun di bagian bawahnya Dan bisa pake celana panjang Atau misalnya mau pake rock midi Itu masih masuk banget guys Disini aku pilihnya itu broken white Tapi masih ada pilihan varian warna lainnya Dan setelah aku perhatiin disini Semuanya itu bener-bener bagus Sama sekali gak ada jahitan yang keluar Atau sama sekali gak ada kotor guys Jadi ini sangat-sangat recommended banget Dengan harga affordable Bisa dapetin kemeja sebagus ini Oke guys Karena aku gak tau lagi mau bahas apa Kita langsung tryan aja yuk Guys Jadi ini adalah tryan selanjutnya Untuk kemeja H&M yang udah aku beli Ini belum sempet aku strika aja Udah bagus banget Di badan aku tuh pas banget Size-nya disini Di bahu ke bahu nya itu oke banget Sama sekali gak ngerasa ketarik atau gimana Dan panjangnya aku suka sih Tapi untuk kalian yang gak suka kepanjangan gini Bisa langsung ditarik kayak ke atas gini Atau digulung seperti biasa Aku udah bener-bener suka banget Karena casual looknya itu cocok banget untuk kerja Disamping itu karena ini kepanjangan Aku lebih suka masukin aja ke dalam seperti ini guys Tuh ini casual banget Dan bisa di mix and match dengan warna bawahan apapun Karena disini aku pake celana bahan warna biru nevi Kesannya tuh jadi bagus banget guys Kantoran banget Dan aku super suka Kalian juga bisa bawa ini ke kuliah Gimana guys menurut kalian Guys kalau gitu kita next lagi ke barang selanjutnya Dan untuk produk selanjutnya Aku beli sweatshirt seperti ini Ini adalah brand Pin & Fit dari Korea Kalian bisa liat Ini bener-bener niat banget plastiknya Bahkan di depan sini ada tulisan size-nya Kita langsung liat aja di bagian dalamnya Bentuknya itu seperti ini Wow kalian bisa liat kan Warnanya itu sebagus itu Hitamnya legam banget Dan bentuknya bener-bener setebel dan sefluffy itu Dan pas aku buka disini ya guys Masih ada plastik barunya Ini bagus banget sumpah Tebel banget bahannya Dari atasnya liat deh Tuh dia itu u-neck Pas aku pegang Bahannya premium banget guys Nggak kaleng-kaleng Aku rekomen banget sumpah Ini nggak ada obat sih Bagian dalamnya juga Dia itu cotton fleece yang sangat-sangat halus Dan ada hang tagnya tuh Tulisan Korea semua guys Wow bagus banget Aku suka banget sih Nggak bohong deh Tulisannya adalah Pin and Fit Has many genius characteristics Ini tebel Hangat Dan super trendy Dia itu oversize menurut aku Aku pilihnya tuh size S Cuman ini kayaknya size S-nya cowo deh Tuh gede banget Terus di bagian bawahnya seperti ini Ini bahannya beda banget dari yang lain Karena menurut aku Ini bahan-bahannya yang paling premium Dibandingkan yang lain Untuk cotton fleece-nya itu Bener-bener sehalus itu Dan untuk besarnya oversize-nya bakal bagus banget sih Kalo dipake Bawahannya kalian cuman tinggal pake celana pendek Atau kalian mau pake bawahannya itu Leggings aja tuh Udah bagus banget Hadiah untuk pacar juga Pastinya bakal sebagus itu guys Harganya berapa ya guys Aku lupa Aku bakal cantumin aja di bawah harganya Karena di bagian sini nggak ada tagnya Guys aku nggak tau lagi mau ngomong apa Paling di bagian sini sih Ini ada tulisan pin and fit Dan di bagian sablonannya Nggak usah dipungkiri lagi Pas aku pegang Sangat-sangat nempel sama bajunya Nggak gampang dikopek sama sekali Dan aku yakin kalian cuci berkali-kali Nggak akan ngelupas Pasti banget Karena ini sablon terbagus yang pernah aku lihat sih Oke guys Karena aku juga nggak tau lagi mau ngomong apa Dan udah excited banget Kita langsung try on aja yuk Guys jadi ini adalah look terkiri setelah aku try on Jujur aku sesuka itu Sama bentuk dan juga size-nya Pas banget di aku size S-nya Dan juga panjang tangannya Memberikan kesannya sangat cozy Dan streetwear banget looknya Kalian bisa lihat nggak sih Ini kegedean sedikit Tapi oke banget setelah dipakai Panjangnya juga aku suka Padahal cuma pake celana pendek aja Tapi kece banget guys looknya Iya nggak sih Aku bener-bener rekomen banget Untuk kalian semua yang pengen beli ini sih guys Oke guys Jadi itu semua adalah barang yang udah aku beli dari Shopee Dan menurut aku semuanya worth it banget Kalian bisa lihat mana yang paling aku suka dibandingkan semuanya Karena jujur ini bener-bener sebagus itu Dan aku bakal pake lama banget sih Bakal jadi salah satu sweatshirt favorit aku Dengan harganya sangat-sangat affordable juga menurut aku Jadi aku sangat-sangat rekomen shop ini ke kalian Untuk kalian yang pengen beli semua sisa ekspor Dia menjual kuantitas yang sangat besar Dan juga kualitas bintang 5 guys Oke guys Kayaknya segitu dulu video dari aku hari ini Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton Dan seperti biasa Untuk kalian yang pengen beli Langsung klik aja semua link di description box aku Karena aku akan tulis secara detail Terus juga jangan lupa like, comment, dan subscribe Untuk channel aku Kalau emang kalian suka video ini And I'll see you in my next video Bye-bye